Ketika suatu hal urusannya udah sama duit, semua orang bisa berubah. Saya punya pengalaman gimana rasanya ditinggal orang karena duit. Nah, aku ceritain sambil masak dadon daging ya. Halo, saya Ragil Imam Ibowo. Mungkin banyak yang mengenal saya sebagai chef profesional. Tapi dibalik itu, saya senang membantu ibu-ibu untuk berinovasi membuat oleh-oleh di daerah. Plus, saya senang traveling juga sih. Wah, pokoknya keling-keling tuh senang banget deh. By the way, ada satu pengalaman saya yang jadi pelajaran hidup banget. Saya ditinggalin sama temen yang saya udah deket dari kecil banget. Ceritanya adalah waktu saya mulai berbisnis dengan temanku ini di bidang makanan. Dia pegang segala urusan yang berhubungan tidak dengan makanan lah. Sementara saya mengurus bagian makanannya. Sampai ada satu momen di mana usaha kami lagi sedang ada masalah, eh bukannya dia berjuang bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah itu, tapi malah ninggalin saya gitu loh. Kecewa sih pasti, tapi saya harus tetap selesaikan masalahnya supaya tidak menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Bukan justru ikut ambil jalan pintas dan kabur dari masalah. Mau lari kemana pun juga, pasti tetap bersandung sama masalah yang sama deh kalau kita gak menyelesaikan masalah sebelumnya. Saya tetap yakin, tiap persoalan pasti ada ujungnya. Asal kita berani hadapi dan kita berani untuk menjalaninya. Pasti ketemu titik selesainya, insya Allah. Istriku juga sempat bilang, kalau kita gak mau menyelesaikan persoalan yang kita hadapin saat ini, kita gak akan pernah naik kelas sebagai manusia. Dan pasti kita akan kesandung dengan masalah yang sama. Kalau kamu gimana? Pernah ada masalah yang sama gak sama saya? Nah, masakan gadon dagingnya udah jadi nih. Kalau mau toh resepnya, cek video resep makanannya ya. Selamat masak! Terima kasih telah menonton!